Mungkin sebagian dari kalian mengenal tebu sebagai bahan baku pembuat gula pasir, dan juga sebagai bahan pembuatan jajan atau es tebu yang biasa dijajankan di pinggir jalan. Namun di Brazil, di mana negara ini menjadi negara pertama penghasil tebu terbesar di dunia, sebagian besar produksi tebu digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan etanol, yang digunakan untuk campuran bensin yang menghasilkan bahan bakar biofo. Lalu, bagaimana proses pertanian tebu di Brazil? Lebih dari seabad yang lalu, Brazil telah mengekstrak etanol dari tebu tanpa mengusur tanaman lain. Hal ini membuat perubahan besar pada pertanian tebu di Brazil, yang telah memodernisasi dan mengubah banyak cara mereka bekerja di ladang tebu. Untuk melakukan penanaman yang sukses, beberapa faktor harus diperhatikan oleh petani, adalah persiapan tanah, susunan tanaman, irigasi dan pemupukan. Langkah pertama ketika membuka lahan baru atau memperbaharui kualitas tanaman tebu, adalah meratakan dan menggemburkan tanah dengan mesin traktor pembajak ini. Mesin traktor ini akan membalikkan struktur tanah dan menggemburkan struktur tanah. Selanjutnya, mesin traktor berikutnya akan membuat bedengan sebagai area tanam tebu. Setelah persiapan lahan selesai, selanjutnya petani akan memilih bibit atau batang tebu pilihan yang memiliki sifat unggul. Batang tebu yang dipilih adalah tebu yang memiliki usia antara 6 hingga 7 bulan yang bebas dari hama dan penyakit. Kemudian setelah mendapatkan bibit, petani akan membawa batang tebu dengan truk untuk disebarkan di sepanjang bedengan atau lahan yang sudah disiapkan. Petani akan menyebarkan batang tebu di sepanjang lahan pada kondisi tergeletak begitu saja. Dan kemudian disusul pekerja yang akan menyiramkan cairan perangsang tanaman agar tunas berkembang lebih cepat. Selanjutnya, sebelum akhirnya ditutup dengan tanah, para pekerja akan menaburkan pupuk yang dibutuhkan untuk perkembangan tebu di awal pertumbuhan. Kemudian traktor khusus yang dilengkapi dengan penggaruk tanah akan melewati ladang dan menutup batang tebu yang sudah ada. Ketika pohon tebu berumur 90 hingga 120 hari, di mana akan mulai tumbuh dan termasuk masa kritis, di mana tebu dapat gagal tumbuh atau akan terus berkembang. Sehingga petani akan menyemprotkan herbisida untuk menekan dan mengendalikan gulma di sekitar area tanaman tebu. Penyemprotan pera munculnya tunas ini digunakan dan disesuaikan dengan kondisi yang berbeda di lapangan. Setelah pohon tumbuh, tebu membutuhkan banyak air untuk masa pertumbuhannya hingga masa keemasan tebu. Walau begitu, tebu tidak boleh terlalu banyak air yang menghasilkan genangan dan akan membuat kualitas tebu menurun. Sehingga perusahaan biasanya membuat selang-selang irigasi di setiap sisi dengan semprotan otomatis yang akan menyemprotkan pada jam dan kondisi tertentu sesuai dengan kebutuhan perkembangan pohon tebu. Dan pada tebu yang berumur 11 hingga 12 bulan adalah umur ideal tebu untuk dipanen. Pada umur ini, tebu sudah tidak memerlukan banyak air. Selanjutnya adalah proses yang sangat ditunggu, yaitu proses pemanenan. Pada proses pemanenan, akan dibagi menjadi dua cara sesuai dengan keperluan dan tujuan produksi dari tanaman tebu. Untuk produksi tanaman tebu yang dibudidayakan untuk keperluan produksi gula, biasanya akan dipanen secara manual menggunakan para pekerja yang akan memanen dengan memotong batang tebu dari pangkal bawah dan mengumpulkannya yang selanjutnya akan didistribusikan ke pabrik pengolahan. Namun, untuk produksi tebu yang dibudidayakan untuk keperluan membuat bahan bakar etano, proses pemanenannya akan menggunakan mesin traktor khusus pemanen tebu yang dioperasikan bersama dengan truk penampung di sebelahnya. Mesin ini akan memotong tebu dari pangkal bawah, kemudian memotong batang tebu menjadi bagian kecil dan disalurkan ke truk pengangkut sebelahnya. Truk ini selanjutnya akan membawa ke pabrik pengolahan bahan bakar etano yang selanjutnya akan melalui proses yang panjang sebelum akhirnya menjadi bahan bakar yang digunakan pada kendaraan bensin. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.